Pendekar yang berbudi jilid 10. Diam-diam pekong gerang. Orang itu menyebut si gelah dan si pemabukan taulah ia siapa gerangan yang dimaksudkan itu. Bagus kalau dua orang itu telah tiba di puncak soat Weehong. Hanya kegerangannya lantas jadi. Berkurang ketika ia mendapat kesan dari kata-katanya si datuk berkepala singa itu. Nyata dia tak takut si Eden dan si pemabukan itu. Kembali terdengar suara pek dan kuiye. Iblis ini tertawa-tawar dan berkata dingin. Bagus sekali kau meniup dirimu sendiri hingga melambung. Jikalau tidak ada yang kau khawatirkan, kenapa kau datang ke puncak ciok yang hang ini? Kau tahu aku mempunyai jarum beracun cian tok bong hang ciam. Walaupun si Eden dan si pemabuk itu lihai, apakah yang dapat mereka perbuat terhadap diriku? Di sana partai naga langit. Mendadak ia berhenti sejenak. Waktu dia berbicara pula, menyambung dia tanya, eh, siluman tua, bagaimana kau lihat si Anhyawin? Orang macam apakah dia? Saya tahu laukai tertawa bergelak. Sudah, jangan berpura-pura tegurnya. Kau sebut-sebut si Anhyawin, buat apa? Mungkin dialicin, dia menyembunyikan apa yang dia pikir. Tetapi kau. Kau sami mawon. Kau pandai berpura-pura. Coba kau bicara menuruti suara hatimu yang putih bersih. Sekarang kau turut di dalam rombongan, apakah sebenarnya maksud yang kau kandung? Ditegur demikian, Mad Seleng Siecai membelalak. Dia tertawa pula secara menyeramkan. Bukankah kita sama-sama bertujuan memperebutkan buah pek buah oko kata dia, Tawar? Kalau kita memperebutkan buah itu dengan mengandalkan kepandayan tangan kita, siapa yang bakal berhasil mendapatnya atau gagal? Aku si orang sileng tak akan berkata apa-apa. Akan tetapi kita harus waspadat terhadap Tong Tianto Kliong yang licin dan licik luar biasa. Dia telah bermain metu dengan si setan arak. Dia rupanya berniat menimpahkan kesalahan atas diriku. Tak dengarkah kau ketika dia mengatakan pada si setan mabuk, sakit hati perguruan, setiap detik aku ingat selalu. Jikalau aku tahu bahwa baru-baru ini adik perempuan seperguruanku terkena racunnya, pasti aku akan membalaskan sakit hatinya. Buat mencuci itu, aku bersedia sekalipun aku mesti menyerbu air mendidih atau menerjang api berkobar-kobar. Dia mau mencelakakan orang, buat apa aku menjuar jiwa untuknya. Maka itu, Pak Gankuye ragu-ragu, mendadak ia berhenti bicara. Saya tahu Taiswe pun melengak. Tuan, apakah kau yang dahulu membinasakan Semtai Sugie turunan keluarga? Teg ia tanya. Leng Siacai tidak lantas menjawab. Dia diam beberapa detik. Kemudian dia menghela nafas. Daulu hari di puncak Biek Hie Hong, Pek Bwe Nima pernah dihajar oleh hawa beracun dan dingin Hong Tok Im Kang dan terkena jarum kucian Tok Bong Hang Chiam, katanya kemudian, tetapi keluarga Teg itu, kakek dan cucu-cucunya bertiga, bukannya terbinasa di tanganku. Belakangan aku pun mendengar kabar bahwa Pek Bwe Nimao tidak tewas, bahkan ia telah menikah dengan Kian Kun Kiam Hong Hua In Leong. Belakangan lagi, kenapa dan bagaimana caranya dah meninggal, aku tidak tahu menahu dan tidak ada hubungannya denganku. Adalah sejumlah orang yang mengatakan dia terkena jarum beracun kucian Tok Bong Hang Chiam, dan mesti binasa karenanya. Memang hal itu dapat menimbulkan salah mengerti dan dapat menyusahkan aku orang sileng. Aku percaya perkataanmu, Pek Gank Kui Ye, kata Sei Tau Tai Suwe. Sekarang aku tanya padamu. Kalau menurut dugaanmu apa itu bukan hasil perbuatan Tong Tian Tok Liong Leng Siacai berpikir dahulu sebelum berkata. Perbuatan Tong Tian Tok Liong atau bukan, tak dapat ku katakan, demikian sahutnya. Aku tidak melihatnya sendiri. Namun, menurut pikiran, kecuali dia seorang, pastilah tidak akan ada orang yang ketiga yang mengetahuinya. Bahwa Pek Buen Ye muncul pula itu pun Tong Tian Tok Liong. Yang memberitahukan kepada aku. Jikalau tidak aku sendiri juga akan percaya tak mungkin Pek Buen Ye dapat sembuh dari racun dan hidup terus hingga sekarang. Sei Tau Tai Suwe licik sekali. Ia telah membuat Pek Gank Kui Ye berbicara banyak. Setelah itu ia tertawa dan berkata, Tuhanku yang baik, aku khawatir, perkara keluarga tek juga orang bakal timpakan atas dirimu dan sekarang, hendak aku bertanya padamu, kau masih menginginkan buah Pek atau tidak? Pek Gank Kui Ye tertawa terkekeh-kekeh. Pek Bua Oko adalah buah mujizat, siapakah yang tidak menghendakinya sahutnya dan balik bertanya, siapakah yang tidak ingin mengadu untung? Sekarang ini di antara mereka yang datang terdapat orang-orang dari utara dan selatan, dari Pulau Kau Kietu dan Telaga Liu Siou, semua mereka berkumpul di Soat Bue Hong. Aku berpikir untuk mempersatukan mereka itu, tetapi aku tak sanggup. Siapakah yang sudi mendengar kata-kataku? Begitulah aku datang dengan rencanaku sendiri, aku mau menghindari kekerasan. Biarlah mereka saling bertempur hingga umpama kata, sembilan yang terluka, sepuluh yang mati. Selama mereka itu saling bunuh, aku menantikan saja, setelah tiba saatnya, jam cu si ye, segera aku turun tangan merampas buah itu. Bukankah itu berarti menghemat waktu dan tenaga? Mendengar suara orang itu, pekong berpikir keras. Hatinya tertarik, tapi juga sangsi. Orang datang dalam jumlah besar, ingin ia menonton, walaupun secara diam-diam. Tapi ia tidak mengerti silat. Itu berbahaya untuknya. Bagaimana kalau ia kepergok dan orang menyangka jelek terhadapnya? Tapi juga, bagaimana andai kata ia berperuntungan bagus dan ia yang memperoleh buah itu? Pengah ia berpikir itu, anak muda ini mendengar pula suaranya se-tau tai-sue-e, yang mulanya tertawa nyaring. Kau boleh mengatakan apa yang kau suka berkata dia? Hanya hendak aku beritahukan padamu, urusan telah diatur oleh Liao Kong si kepala gundul dan telah disetujui oleh pelbagai pihak. Soal penting tetapi orang tak bersetegang seperti tadinya. Sekarang semua pihak sudah akur, bila tiba saat masaknya buah, semua pihak akan memakai dan mengeluarkan semua kepandainya guna memperebutkannya. Siapa yang paling dahulu mendapatkannya, itu artinya dialah yang punya dan lain orang tidak boleh mencoba pula merampasnya. Akurkah Tong Tianto Kliong dengan perjanjian itu? Mana berani dia tidak setuju? Dia tahu betul batas kepandainya sendiri, sulit untuk dia mengalahkan pelbagai jago yang pada hadir itu. Bahkan si Eden dan si pemabukan juga menghendaki jiwanya. Maka dia juga lah yang paling dahulu. Memberikan persetujuannya. Karena itu, partai-partai lain tidak ada yang menentang. Kami semua memahami persoalannya dan berkeputusan, andai kata buah itu terjatuh ke dalam tangan orang lain, beramai-ramai hendak kami merampasnya untuk diserahkan kepada salah seorang yang kami angkat menjadi pemimpin. Tak ada persoalan lagi andai kata buah terjatuh ke dalam pihak kami. Kami menganggap, kawan kami lebih banyak. Maka sekarang juga aku mencarimu buat diajak kerjasama. Sekarang katakan, kau suka turut kami atau tidak? Belum lagi Pak Gankuye sempat memberikan jawaban, dari kejauhan tampak Oh Yam Nima lari mendatangi dengan sangat cepat. Belum lagi dia sampai dekat, suara nyaringnya sudah terdengar tegas-tegas, Yam Nima menerima perintah Pangcu mengundang Ciam Pue berdua pulang untuk diajak mendamaikan suatu urusan besar. Nona itu memanggil Ciam Pue, orang tingkat atas, kepada Se Tau Taiswe dan Pek Gankuye, Se Tau Taiswe terkejut. Apakah ada terjadi sesuatu perubahan tanyanya, yang lantas menyangka jelek? Ya, sahut kiyobwe eho. Apakah itu tanya Leng Sye Chai? Bagaimanakah duduknya? Oh Yam Nima menoleh pada Pek Gankuye, ia menjawab cepat, seperti Ciam Pue ketawi, tempo yang dibicarakan ialah Jam Chusie, akan tetapi di luar dugaan, Tian Lei Moli sudah memperdengarkan suara jumawanya. Dia telah menggunakan ilmu Ie Im Chong yang dengan apa dia membantu mempercepat masaknya buah. Ilmunya itu ialah menukar Im, menanam yang. Tegasnya umpama rembulan ditukar dengan matahari. Ketika itu orang tidak memperdulikannya, dia biarkan berbuat apa yang dia rasa baik. Sudah begitu, di luar pengetahuan kita, Tian Lei Moli juga menggunakan ilmunya yang lain, yaitu Tian Sim Biao Wellen. Dengan ilmu ini dia membuat bunga Bue di seluruh gunung rontok seluruhnya. Mulanya orang menyangka, rontoknya bunga akan membantu mempercepat matangnya buah, akan tetapi kenyataannya pohon pada layu kering dan mati. Baru itu waktu gemparlah semua orang. Demikian, Ciam Pue, kalian diminta lekas pulang guna meredakan suasana genting dan buruk itu. Mulanya Pegang Kue melengak sejenak lantas dia tertawa terkekeh-kekeh, entah karena girang atau berduka. Lalu dia mendelik terhadap si Nona, kemudian kabur dalam sekejap. Seram sekali dia tidak menegur Se Tau Taisue. Kalau Leng Sia Chai memperlihatkan sikapnya yang aneh itu, Se Tau Taisue sendiri berdiam, karena menyesal, kemudian ketika dia hendak minta keterangan lebih jauh dari Ouyam Nio, Nona itu sudah mendahuluinya. Si Nona lebih dahulu tertawa. Ciam Pue berkata Nona O, jangan Ciam Pue khawatir. Hal yang sebenarnya ialah pada saat Tian Le Moli menggunakan ilmunya itu, katanya Peg Bu Ako sudah dia petik, tetapi karena dia khawatir orang banyak nanti merampasnya, dia kabur dengan lebih dahulu menggunakan ilmu keringanan tubuhnya yang diberi nama Syok Te E Seng Cun, yaitu memperingkas tanah menjadi hanya satu dim. Di dalam sekejap dia sudah menyingkir diri dalam rimba, sembari menyingkir dia menggunakan kesempatan merusak pepohonan. Katanya masih ada sisa tiga buah, maka seperginya si hantu barusan, yang berhak memperoleh buah ialah, Ciam Pue bersama Tian Le Moli dan ketua kami, seorang satu biji. Senang saya tahu Tais Pue mendengar suara si Nona, lantas dia mau berlari pergi, tetapi mendadak saja dia merasakan punggungnya kaku. Dia terkejut dan lantas menoleh. Kiranya Kio Bue Ho sudah tidak ada di sisinya. Ah, aku diperdayakan serunya di dalam hati, terus dia lari turun dari puncak itu. Apa yang terjadi itu, semua tak ada yang lolos dari matanya Pek Kong. Anak muda ini menggigil sendirinya. Hebat orang-orang sungai telaga itu, yang satu terlebih lihai daripada yang lain. Celakanya, menurut anggapannya pohon Pek Bue Ho sudah mati dan buah mujizat itu telah didapatkan oleh Tian Le Moli. Ia hanya tidak tahu, buah yang tulen atau palsu. Ia menyesal, sesudah bersusah payah dan menunggu sekian lama, ia hanya dapat kewampaan. Ah, bagaimana dengan sakitnya Paman Hou? Demikian ia mengeluh. Pasti Paman Sukar disembuhkan lagi. Maka menangislah ia, air matanya mengalir dengan ras. Dengan air matanya mengembang ia membayangkan di rumahnya ada terletak sebuah peti mati, hingga ia lantas menangis sedu sedan. Ia menangis dengan meletakkan tubuh pada tubuhnya Hotong, hingga sahabatnya yang sedang tidur itu menjadi terbangun dengan terkejut. Hi, Pek Kong tegurnya, heran. Pek Kong, kenapakah KW pun mencubit paha kawannya? Pek Kong kaget kesakitan hingga ia sadar dari hayalnya. Ia tersenyum sendirinya, tersenyum bercampur sedih. Sebaliknya, terdengar suara gembira dari Hotong, Pek Kong, sini. Dia toh sudah melihat kita, kenapa dia sudah celingukan saja lihat sana lihat sini? Pek Kong melihat ke arah luar. Ia tampak Pek, Bue, Ely, Hong, Hou, Phe, E. Tengah berdiri di mulut gua, matanya mengawasi ke dalam, celingukan ke pelbagai arah. Ia tahu mengapa sih nona. Berbuat demikian. Itulah khasiatnya surat jimat Hou, Hu. Orang di dalam dapat melihat keluar, sebaliknya dari luar tak dapat melihat apa-apa. Kakak Hong, Hu lantas ia memanggil. Prahe, E. mendengar suara itu, kembali ia mengawasi ke dalam gua, matanya dipentang lebar-lebar. Tanpa merasa, ia maju dua langkah ke mulut gua itu. Pek Kong mengawasi, air matanya dihapusnya. Hotong turut mengawasi. Si Dungu ini membungkam, tak mau dia memanggil si nona. Juga tak mau ia lantas keluar menghampiri untuk menemui nona itu. Masih Hong, Hong, Phe, E. mengawasi ke dalam gua, mendadak ia terperanjat. Di belakangnya, tiba-tiba muncul siang keansansiu. Eh, adik cari apakah kau seng? Kakak seperguruan bertanya, heran. Baru saja aku mendengar suaranya Pek Kong dan Hotong, sahut adik seperguruan itu. Suara mereka datang dari dalam gua tetapi aku tidak dapat melihat orangnya. Hotong melihat datangnya siang keansansiu. Siang keantai hiap ia memanggil. Tai hiap, orang gagah atau pendekar. Begitu dia memanggil, begitu si Dungu lari keluar dari gua. Pek Kong pun lari bersama, mereka bagaikan sudah berjanji. Hanya mereka lantas menjadi haran. Begitu tubuh mereka mengenai uap, atau halimun, sendirinya mereka tertolak mundur. Satu kali mereka coba, mereka tetap tak dapat melintasi rintangan itu. Ah mereka berseru sendirinya, terus mereka berdiri dalam dengan pikiran tidak tentram. Sansiu dan Pek Khe pun mendengar suaranya sepasang anak muda itu, mereka heran, ada suara tiada orangnya, hingga mereka mau percaya, mungkin pendengaran mereka sendiri yang kacau. Kedua muda mudi itu berdiam, pikiran mereka bekerja masing-masing. Masih si Nona mengawasi ke arah gua ketika kemudiannya tertawa dan berkata, aku sampai lupa. Suhu telah katakan bahwa kita tak usah berdiam di sini menantikan Pek Kong, bahwa kita lebih baik pergi ke lain tempat. Suhu ialah sebutan guru atau bapak guru. Siang Khe An Sansiu percaya keterangan itu, suka ia mengikuti si Nona pergi. Hotong heran menyaksikan orang-orang itu pergi dengan begitu saja. Ia mendelong mengawasi Pek Kong. Aneh, katanya. Pintu ini pintu apakah? Aku tiat lohan, siar hat besi, tenagaku besar, kenapa aku tidak dapat menerobos keluar dari gua ini? Pek Kong tidak menjawab ia hanya berpikir. Kabarnya dalam kalangan agama Buddha ada ilmu yang dinamakan yoga, demikian pikirnya, mungkin sekarang ilmu itu yang bekerja yang menggunakan uap menutup pintu gua ini. Berpikir demikian, anak muda ini mendadak ingat kepada seseorang. Ah, apakah bukan orang tua itu yang telah tiba? Demikian ia bertanya kepada dirinya sendiri. Hotong mendengar suara kawannya itu, dengan si orang tua, ia menerkah Hang Hwo Siyo si pendeta angin-anginan, atau Sian Cucu Ikit si pengemis pemabukan. Walaupun ia menerkah demikian, ia toh bertanya, apakah Sian Khe Antai Hiap datang bukan untuk mencari kita? Pek Kong berpikir sebelum ia menjawab. Mendengar nada suaranya, mungkin benar ia datang mencari kita, sahutnya kemudian, hanya sayang, dia tak dapat menemukan kita, sedangkan kita terhalang. Kemudian Pek Kong menceritakan pada sahabatnya perihal pembicaraan Pek, Gan Kui Si Iblis bermata biru tadi, kemudian sebelum Hotong menyatakan apa-apa, ia menambahi, kalau Pek Bu E Nio dan Hang Hwo In Leong menjadi suami istri, bukankah kakak Pek He E itu puteri mereka? Berkata begitu, mendadak anak muda ini berdiam. Ia bicara dari hal orang tua lain, orang dan tentang musuh mereka itu, akan tetapi tentang asal-usul dirinya sendiri tetap gelap. Tidakkah itu mengecewakan? Maka ia lalu menghela nafas. Hotong sebaliknya, berpikir lain. Dia menjadi gembira sekali. Bagus serunya. Bagus. Nah, mari kita sampaikan berita ini kepada mereka itu, supaya tak usahlah siang keantai hiap sampat pergi sana dan pergi sini. Masih pokong berpikir, akhirnya ia tertawa sendirinya. Ya, siang keantai hiap telah menjelajah seluruh wilayah Kang Lam katanya. Ia berputar-putar mencari keterangan tentang keluarga Tek, tak taunya orang yang dicarinya itu berada di sisinya. Ketika itu di luar goa tampak gelap seluruhnya, sedangkan suara yang didengar dengan sayup-sayup, seperti suara pertempuran. Hotong dan pekakong berdiam sambil memasang telinga. Keduanya berdiri di depan goa, untuk menantikan buyarnya wap atau halimun. Secara demikian, mereka melewatkan seng waktu. Entah berapa lama sudah berlalu, tahu-tahu seng Fajar telah tiba. Halimun tiba, tetapi di mulut goa, segala sesuatu bersih, hingga mulut goa itu tampak tegas. Kedua anak muda segera bergerak untuk berjalan keluar. Kali ini mereka tidak terhalang rintangan apa-apa, hingga hati mereka menjadi lega dan girang. Hotong segera bersiul memanggil kodanya. Binatang itu perdengarkan ringkitnya, lantas dia muncul dengan cepat. Maka dengan menunggang bersama binatang itu, mereka meninggalkan goa. Jalanan sukar tetapi tidak terlalu mengganggu mereka. Di dalam tempo yang pendek, tiba sudah mereka di puncak soat wei hong. Hawa di puncak itu sangat dingin. Kedua pemuda itu telah makan obatnya hong huo shio, tidak urung mereka merasa kedinginan juga, tubuh mereka menggigil. Bahkan tiupan angin membuat kulit mereka terasa seperti ditusuk-tusuk. Puncak itu penuh pepohonan, tapi daun-daunnya sudah rontok dan tinggal cabang atau batang-batang yang gundul dan kering. Di tanah penuh salju mengampar, tebal kira-kira satu kaki. Tak tampak apapun di atas salju kecuali patahan cabang-cabang pohon. Mana suasana pun sangat sunyi. Pekong bingung mengawasi pemandangan sekitar lembah. Dimanakah pohon muzijak itu? Ia pun ingat keterangannya Kiyubweeho yang mengatakan bahwa Tianleimoli sudah mendapatkan tiga biji dari buah itu. Sudah ada tiga biji buah, mungkin masih ada lagi. Ingat itu, tak berputus asa. Bersama hotong ia melompat turun dari kudanya. Ia penasaran. Ia berjalan perlahan-lahan akan mencari buah itu atau pohonnya saja. Kesudahan hatinya menjadi tawar, tak ada pohon yang masih hidup, tak ada sesuatu yang agak mencurigakan atau memberikan sedikit harapan. Oleh karena itu ia menjadi sangat berduka, ia memeluk sebuah pohon dan menangis terseduh-seduh. Hotong berduka melihat kawannya itu bersedih. Karena berduka, hatinya menjadi panas. Kurang ajar pohon buwe ini katanya sengit, kau tidak takuti aku hotong. Kau mau belajar kenal dengan aku? Berkata begitu, dengan sengitnya si dungu mengangkat kakinya, mengayunkannya ke arah sebuah pohon buwe yang nampak sudah kering dan gundul. Dia mendupak keras dengan akibat dialah yang menderita. Tubuhnya terpental mundur dan kakinya terasakan nyerih. Pohonnya sendiri tak keroboh, cuma bergoyang-goyang keras perkong terkejut. Karena terdepaknya pohon itu, tubuhnya terguling jatuh, tangannya menubruk tanah. Tapi mendadak terheran-heran. Justru karena jatuh itu, tangannya memegang suatu barang. Dan ketika dilihatnya, ternyata benda yang dipegang itu ialah buah buwe putih. Pohon buwe yang didepak hotong itu hangus batangnya, banyak dahannya, dan antara daun-daunnya yang kering ada yang bergumpal, dan buah itu jatuh dari gumpalan itu. Melihat buah itu, hilang kagetnya pekong. Lupa ia pada nyerinya. Sebaliknya, ia girang bukan buatan, mukanya tersungging senyuman. Aku telah dapat buah pek buah aku demikian serunya kegirangan. Hotong terperanjat saking herannya. Ia berlompat kepada kawannya itu, hingga ia melupakan kakinya yang sakit bekas mendupak pohon tadi. Ia mengawasi ke tangan pek akong yang memegangi serupa buah warna putih mengkilat, besarnya seperti cawan. Lantas saja ia pun tertawa dan berseru, haha, kita telah mendapatkan buah pek buah aku. Belum lagi lenyap suara si dungu ini, tiba-tiba ia melihat sesosok tubuh berkelebat di depan matanya, hingga ia terkejut. Tanpa meneliti lagi, ia lantas bisa melihat tegas orang macam apa ialah seorang perempuan usia setengah tua, yang pakaiannya indah. Dan nyonya itu berdiri di depannya sembari tertawa manis, dia terus berkata gembira, benar-benar inilah yang dibilang, dicari sampai sepatu besi rusak, tak terdapat, tetapi sekali terdapat, dapatnya mudah sekali. Kiranya pek buah aku berada di tanganmu, bocah. Nah, ini dia yang dibilang. Manusia dan harta didapat dua-duanya. Dalam gerangnya itu, dengan melangkah pelan-pelan si nyonya lantas menghampiri pek kong. Pek kong kaget bukan main. Ia mengenali Tian Lei Moli. Berbereng ia pun menengkol. Enak saja nyonya itu hendak mendapatkan buahnya. Maka ia segera mengambil keputusan akan membela buahnya itu mati-matian. Pek kong si lemah bisa nekat, lebih-lebih hautong si dungu. Dia melihat sikapnya suanita, mendadak dia berlompatan maju, menghadang di depan pek kong. Dia tidak mengerti silat, tetapi tenaga dan nyalinya besar, dia tak jari menghadapi siapa juga. Boleh dibilang berbareng dengan itu, seorang lain tiba-tiba muncul di antara mereka, bahkan orang itu sudah lantas menarik tangannya si anak muda. Melihat orang itu, pek kong girang sekali. Dialah Tian Cheng. Lekas pergi demikian Tian Cheng berkata, akan aku hadang dia ini. Pek kong insaf akan bahaya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia lari ke arah kudanya, yang berada di bawah pohon di dekatnya. Ia lompat naik di atas binatang itu, dikeperaknya dan terus kabur. Tapi, baru ia tiba di kaki gunung, mendadak ia ingat hotong, sahabatnya itu, yang ia lupakan. Lantas ia menahan kudanya, untuk kembali lagi. Hotong perlu ditolong. Justeru itu dari atas terlihat sesosok tubuh bergelindingan turun. Segera dapat dikenali, dialah si dungu yang hendak dicari itu. Hotong serunya memanggil. Si dungu tidak kurang suatu apa, ia dapat berlompat bangun. Malah tanpa mengatakan suatu apa, ia lari ke arah perkong, terus ia lompat naik ke punggung kuda. Maka sebentar saja, keduanya sudah kabur jauh meninggalkan puncak. Baru sesudahnya keluar dari Ngorong Dwee Kuan, sepasang pemuda itu mengendorkan larinya kuda mereka, untuk bersama-sama menghilangkan lelah. Bagaimana caranya kau lompat dari hantu wanita itu baru sekarang perkong sempat menanya kawannya. Bagaimana dengan Tian Cheng? Apakah dia tidak mengalami sesuatu bahaya? Sebelum menjawab, Hotong sudah tertawa berkah-kahkan. Perempuan itu tolol luar biasa sahutnya. Menghadapi dia, aku mendamperatnya. Dia gusar dan menghampiri aku pasti dia hendak menerjang aku. Juster waktu itu Tian Cheng maju mendekati aku, matanya dikedip-kedip. Aku dapat mengerti maksudnya itulah isyarat buat aku lekas-lekas mengangkat kaki. Di lain pihak aku dengar dia berkata pada si wanita setengah tua bahwa dia bersedia menuruti kehendak wanita itu. Senang si wanita mendengar kata-katanya Tian Cheng. Sebenarnya aku mendongkol tetapi aku turuti isyaratnya itu, lantas aku mengangkat kaki, berlalu pergi. Rupanya wanita itu masih gusar pada saat aku berlari, dia menghajar aku. Tanpa berdaya aku merasakan sesuatu menolak keras tubuhku. Tidak ampun lagi. Aku roboh, terguling-gulinglah aku turun gunung. Dengan begitu juster wanita itu sudah membantu aku. Sebab, tanpa berlari-lari lagi aku sampai dengan cepat padamu. Si dungu itu tidak menghiraukan bahwa dia mesti jatuh bergelindingan seperti batu. Lega hati perkong mendengar keterangan sahabat itu. Si sahabat selamat dan Tian Cheng tak berakal mendapat susah. Tapi kemudiannya toh berkhawatir juga. Hantu wanita itu sangat cabul, katanya kemudian. Kalau Tian Cheng memberikan buah pek buah ko, atau segala kehendaknya tidak dituruti, dia menjadi gusar dan itu berarti Tian Cheng terancam bahaya. Aku tahu hantu itu lihai sekali. Jangan kak khawatir berkata hotong, Tian Cheng lihai luar biasa. Pekong mengawasi sahabatnya. Ia heran. Memang ia belum pernah menyaksikan kepandainya orang si Tian itu. Ia cuma tahu bahwa Tian Cheng dapat lolos dari gua air Cui Liam Tong. Satu hal lain ialah, percuma ia mengawatirkan keselamatannya si anak muda selagi ia justru mengandalkan bantuan orang itu. Setelah dapat menenangkan hati mengenai Tian Cheng, pekong merogoh ke dalam sakunya. Mendadak ia berdiri diam, matanya mendelong. Hotong kebetulan menoleh, waktu ia melihat rumen kawannya itu ia heran sekali. Eh, eh kenapakah kau tegurnya? Suaranya si anak muda menggetar ketika dia menjawab, pek buah ko, hilang, demikian sahutnya. Hotong melengap. Hilang dia mengulangi. Tadi toh kau yang pegang. Benar, tapi sekarang, kata anak muda itu bengong. Sekarang telah lenyap. Hotong menahan kudanya, mari kita kembali untuk mencarinya ajaknya. Selama itu, mereka bicara tanpa menoleh kesana kemari, mereka saling mengawasi. Waktu Hotong mau membelokan kudanya, justru ada sesosok tubuh berkelebat di depan mereka hingga mereka menjadi haran. Tiba-tiba orang yang baru muncul itu tertawa geli. Dia ternyata seorang anak muda. Pek buah ko disini katanya tertawa pula, lihat, bagaimana bingungnya kalian. Nah, ambillah. Si anak muda berkata sambil mengulurkan tangannya. Dia memang menyerahkan pek buah ko, buah mujijat itu. Hotong melengot, lebih-lebih pekong. Ada orang yang demikian mulia hatinya yang sudi menyerahkan buah mujijat itu. Bukan main girangnya pekong begitu dia mengenali Tian Cheng anak muda itu. Suatu bukti bahwa si pemuda yang menolongnya, tidak kurang suatu apa. Ia menjadi lebih girang lagi karena pek buah ko telah diserahkan kepadanya. Karena girangnya, pekong berlompat turun dari kudanya. Ia demikian girang hingga ia lupa kepada buah. Bukan disambutnya buah itu, ia justru menjamret tangan orang itu untuk dijabat, digenggami raterat. Oh, saudara serunya, kagum, kau sangat baik. Bagaimana aku pekong dapat membalas budimu ini? Tian Cheng terharu hingga ia terdiam sejenak. Dengan perlahan ia menarik tangannya. Ia liahai tetapi tangannya itu lembut. Simpan dahulu buah ini, katanya, perlahan, suaranya halus. Bagai ku cukup asal di belakang hari kau tidak melupakan aku. Hantu wanita itu bakal datang menyusul. Pergilah lekas. Berangkatlah kalian. Pekong mengangguk. Dengan tangan kanan memegang buah, dengan tangan kirinya ia menggenggam, pula tangan orang itu erat-erat. Baik kita pergi bersama, katanya sungguh-sungguh. Wajah Tian Cheng merah mendengar tawaran itu. Hanya sekejap, ia tertawa. Tak dapat aku turut kalian katanya. Aku masih harus menghadang hantu wanita itu. Kalau tidak, tidak bakal kalian bisa lolos dari tangannya. Wanita itu sangat tergila-gila pada pria tampan ganteng, aku mempunyai daya upaya buat melayani dia. Nah pergilah kalian, pergilah lekas. Menutup kata-katanya itu, si anak muda menarik tangannya. Mudah saja ia meloloskannya dari cekalan dalam, sekejap, berbareng dengan tawanya yang terdengar sayup-sayup, orangnya sudah pergi jauh. Sungguh lihai ilmu ringan tubuhnya. Pekong terpesona. Ia bagaikan kehilangan apa-apa. Hatinya seperti kosong ketika ia berlompat naik ke atas kudanya, sampai hotong menggeprak lari binatang tunggangannya itu, masih ia menyesal dan rasa hatinya tidak keruan. Pada benaknya pemuda Sipa ini terbayang dua orang pemuda. Yang pertama ialah si yang kean San Siu, yang lainnya ialah Tian Cheng ini, San Siu tampan, gagah dan mulia hatinya. Kalau diperumpamakan, dialah naga atau Phoenix. Di antara manusia. Sulit mencari orang mulia seperti San Siu itu. Sekarang ternyata ada Tian Cheng yang melebihinya. Di samping suka menolong, Tian Cheng pun tidak serakah. Tian Cheng rela memberikan Pek Bua Oko padanya, Pek Bua Oko yang sangat diingini oleh banyak jago sungai telaga. Tian Cheng telah berulang kali menolongnya walaupun pada mulanya mereka tidak kenal satu dengan lain. Adakah lain orang sudi menyerahkan Pek Bua Oko pada orang yang bukan sanat bukan kadang, bahkan kepada orang yang baru dikenal? Hanya sayang, demikian pikirnya pula, dia selalu datang secara tiba-tiba dan perginya pun dengan tergesa-gesa. Belum pernah kita bicara lama dan dengan asyik. Perjalanan dilanjutkan dengan pikiran si anak muda terasa berat. Tidak demikian halnya dengan kawannya yang polos itu, yang tidak banyak pikir. Kemudian lagi, Pek Kong ingat pamannya, maka ia lantas memikirkan pula keadaan penyakitnya Paman Hou itu. Agak mendingankah atau tambah memburuk? Ia telah pergi meninggalkan begitu lama. Selama itu di antara mereka tidak ada hubungannya satu dengan lain. Kalau Paman dapat ditolong dengan obat ini, penolongnya ialah Tian Cheng, pikir si anak muda, bagaikan orang melamun. Buah itu hotong yang rontokan jatuh dari pohonnya tetapi akulah yang memungutnya, lalu buah itu hilang tidak keruan paran. Jikalau tidak ada Tian Cheng, sudah tentu tak mungkin aku memperolehnya kembali. Bagaimana mulia hati pemuda itu dengan sukar lada menyerahkan buah buzijat yang ajaib itu kepadaku? Dia tidak tamak dan begitu baik hati, bagaimana aku harus membalasnya pikir si anak muda ini? Ah, sudahlah! Katanya kemudian, lewat sekian lama. Yang penting sekarang ialah lekas-lekas aku pulang, guna menolong Paman Hou. Maka ia lantas suruh hotong mengaburkan kudanya. Si Dungu tertawa. Hai, Tolol katanya nyaring. Kau angkat kepalamu, kau lihatlah di depan itu tempat apa. Pekong mengawasi ke depan. Waktu itu matahari telah condong ke barat. Di depan mereka tampak dusun Sip Hang Tin. Mengenali dusun itu, anak muda ini diam, mendelong. Untuk sejenak, ia merasa matanya kabur. Sip Hang Tin adalah sebuah dusun di kecamatan Sim O' Wuk An, tempatnya kecil tetapi lalu lintasnya hidup, karenanya pasarannya pun ramai. Penduduknya terdiri dari kaum tani tetapi mereka juga gemar ilmu silat, setiap habis memeras peluh disawan. Tempo senggang mereka dipakai untuk melatih diri. Terutama anak-anak muda yang gemar ilmu memela diri itu, ilmu penjaga kesehatan penduduk yang tua-tua sebaliknya menonton dan menganjurkan. Buat mengundang guru silat, mereka merah merogoh saku. Suatu kebiasaan baik lagi dari Sip Hong Tin ialah kesadaran dan kerukunan para penduduknya. Mereka gemar silat tetapi tak suka berkelahi. Berbeda dengan tempat-tempat dan dusun lain yang suka bersaing, bahkan bertempur di antara sesama penduduk desa sendiri. Mari para pembaca kita mundur pada 15 tahun yang lalu Sip Hong Tin telah kedatangan seorang tamu umur kira-kira 40 tahun tubuhnya kekar tetapi pakaiannya compang camping. Dia datang bersama sepasang anak kecil laki-laki dan perempuan berusia 3 atau 4 tahun rupanya mereka habis melakukan perjalanan jauh dan sudah sangat lapar. Si bocah perempuan merengek-rengek minta makan. Si pria merogoh sakunya lalu dia mengeluh dapat dia tertawa tetapi ketawa meringis. Katanya untuk kalian anak-anak jangankan tenaga jiwaku sekalipun kukorbankan. Lalu ia membujuk kedua anak itu. Mereka dibawanya ke satu tempat terbuka atau lapangan yang biasa dipakai sebagai tempat penunjukkan silat. Di situ ia mengambil potongan genteng yang ia pakai untuk membuat garis sebuah kalangan besar. Kedua bocah itu disuruhnya menanti di tepi tembok. Ia sendiri memasuki kalangan, kemudian ia berteriak nyaring, mengundang berkumpul orang-orang yang berlalu lalang, kemudian ia memberi hormat kepada para hadirin itu dan memberitahukan maksudnya buat menjual ilmu silat. Ia menjalankan dahulu satu jurus, habis itu ia menjura kepada orang banyak dan berkata lebih jauh, para hadirin yang terhormat. pepatah mengatakan bahwa jalanan itu pendek, budi itu panjang, demikian dengan kami ini. Justru kami tiba di tempat tuan-tuan, kami kehabisan uang bekal, maka itu kami memberi pertunjukan silat ini untuk memohon kedermawanan para budiman atau sesama orang sungai telaga untuk membantu kami sekedarnya. Untuk itu kami akan sangat bersyukur dan berterima kasih, tak mudah kami melupakannya. Mendengar orang memohon dermat, banyak penonton yang lantas mengundurkan diri, hingga tinggal belasan orang saja yang masih berdiri terus, tapi mereka itu hanya menonton saja, tidak ada di antaranya yang merogoh saku mengeluarkan uang. Menyaksikan demikian, penjual silat itu menghela nafas. Nampak ia merasa sangat kecewa. Ia mengawasi orang banyak itu, lalu memandang ke sekitarnya. Tiba-tiba ia melihat sebuah batu besar untuk menambat kuda tak jauh di luar kalangan. Ia berjalan mendekati batu itu dan melompat naik ke atasnya. Sembari berdiri di situ, ia menjura kepada orang banyak sambil berkata pula, para budiman, mungkin jurusku tadi tidak menarik hati kalian, maka itu sekarang hendak ku berikan pertunjukan lain. Akan aku keluarkan semua kepandaianku. Aku minta sudikirannya tuan-tuan memberi sedekah kepada kami. Setelah itu, si penjual silat sambil lalu lantas menjejakan kakinya kepada batu itu, setelah itu ia lompat kembali ke dalam kalangan. Ketika halayak ramai melihat batu besar ini, ternyata batu itu sudah melesak ke dalam tanah sedalam kaki. Suatu kepandaian yang luar biasa. Mau atau tidak, para penonton bertepuk tangan dan bersorak memuji akan tetapi tak lebih dari itu, mereka cuma bersorak, saku mereka tetap ditutup rapat-rapat, tidak ada yang merogohnya buat mengeluarkan uang. Penjual silat itu melongo saking heran. Syukur, belum sempat ia memikir atau mengatakan sesuatu, maka salah seorang penonton sudah melangkah menghampirinya dan memberi hormat sambil kata kepadanya. Bapak guru, dengan kepandaian yang kau pertunjukkan ini, nyatalah kau bukannya ahli kaum silat sungai telaga yang biasa keliling menjual ilmu silat, oleh karena itu, apabila bapak kehabisan bekal, mengapa kau tidak mau pergi kepada ong busu di desa kami ini? Dengan busu, orang itu maksudkan guru silat. Mulanya si penjual silat melengap. Ia mengira orang hendak mencoba-coba kepandainya, tapi ternyata orang itu menunjukkan satu jalan. Maka ia lantas tertawa dan berkata, Terima kasih Tuan. Maafkan aku, karena aku adalah orang yang kebetulan lewat di sini, aku tidak tahu perihal long busu kalian itu. Bagiku, ini suatu perbuatan yang kurang hormat. Hanya aku belum kenal long busu itu, mana bisa aku datang menggerocoknya. Jangan memikir demikian, Pak Guru, berkata orang yang baik hati itu. Ong busu kami justru paling gemar bergaul dengan orang-orang sungai telaga, karena itu dia justru memesan, kalau ada orang sungai telaga yang datang ke desa itu, mesti dia lahir, nanti memberikan bantuannya. Untuk sejenak, si penjual silat diam. Baru sekarang ia tahu sebabnya beberapa banyak penonton cuma bersorak tetapi tidak ada yang memberikan uang. Tapi ia tidak kenal guru silat si Ong itu, bagaimana ia dapat dengan bersahaja pergi mengunjunginya. Karena bingung itu, ia berpaling kepada kedua anak-anak yang sedang menantikannya di tepi tembok. Tetap ia ragu-ragu. Ong To'aya datang. Ong To'aya datang tiba-tiba terdengar beberapa suara nyaring. Si penjual silat lantas menoleh. Ia ingin lihat dan ketahui siapa yang dipanggil Ong To'aya itu, Chuan Besar, atau Chuan yang tua itu, Xiong. Kiranya orang itu benar adanya adalah seorang muda yang beroman gagah, yang berpakaiannya perlente. Dia datang bersama dua orang pengikutnya, langsung menuju lapangan. Setelah mendatangi dekat-dekat dia berkata nyaring, Bapak guru silat dari mana datang ke tempat kami ini. Kenapakah Bapak tidak memberitahukan dahulu kepada Pek Chuan? Dengan Pek Chuan, Ong To'aya itu menyebut namanya sendiri. Mendengar nama Pek Chuan itu si penjual silat mengawasi tercengang. Ong To'aya sudah tiba di dalam kalangan, segera dia melihat wajah si penjual silat sekarang dialah yang berdiri melengat. Tapi hanya sebentar, segera dia berkata, Oh, Paman guru, Pek Chuan mohon sudilah Paman memberi maaf. Kata-kata itu diakhiri dengan si To'aya ini menekuk kedua lututnya, memberi hormat pada penjual silat yang miskin itu. Si penjual silat lekas-lekas memimpin bangun wajahnya ramai dengan senyuman. Kiranya kau benarlah Pek Chuan katanya Girang. Baru sepuluh tahun kita tidak bertemu hampir saja aku tidak mengenalimu. Ong To'aya bangkit. Penjual silat itu, adalah Tek Hang Tu, golok menerkam angin Siau Seng Hou, yang namanya tersohor, terkenal karena ilmu goloknya. Sedangkan kedua bocah yang turut padanya itu yang perempuan adalah anaknya sendiri, Siau Chou Kun, dan yang laki-laki adalah Pek Kong. Ong Pek Chuan, si To'aya, dapat menerkam kenapa Su Siok, Paman guru itu berdandan demikian rupa. Lantas dia berkata, Paman, rumah Pek Chuan berada di dalam dusun itu, aku mohon sukalah Paman datang ke sana, untuk sementara tinggal denganku sedikitnya beberapa hari. Seng Hong senang menerima undangan itu. Sebentar saja gempar sudah seluruh dusun Sip Hong Tin tentang guru silat mereka. Ong To'aya, telah kedatangan Paman gurunya yang lihai itu lantas banyak yang datang berkunjung. Ada yang minta Seng Hong berdiam di dusunnya itu untuk seterusnya menjadi guru silat. Dengan persetujuan Ong Pek Chuan, Seng Hong menerima baik undangan itu. Ia anggap ada baiknya ia tidak merantau pula supaya ia bisa merawat anaknya dan juga Pek Kong. Ia memang seorang yang manis budi, maka di tempat itu lantas ia disukai orang banyak, tambahan lagi orang memandangnya sebagai paman gurunya Pek Chuan. Maka selanjutnya umum memanggilnya Paman Hou. Belakangan ia membangun rumah yang ia beri nama Xiao Kiho Awan Taman keluarga Xiao yang menjadi terkenal hingga orang hampir melupakan namanya sendiri. Seng waktu berjalan dengan cepatnya, tahun-tahun dan bulan-bulan lewat bagaikan air mengalir, lekas sekali 15 tahun telah berlalu, maka sekarang ini sepasang anak-anak pria dan wanita itu telah menjadi muda-mudi yang tampan dan cantik, hingga bukan main senangnya Seng Hou menyaksikan mereka itu, hingga kadang-kadang ia bersenjata sendirinya. Kemudian, datanglah satu hari yang mendatangkan perubahan besar sekali atas dirinya Xiao Seng Hou. Mendadak saja ia tampak tak gembira seperti biasanya. Hal itu belum pernah terjadi. Pekong yang melihat perubahan itu menjadi heran dan terperanjat. Paman, kenapakah Paman? tanya dia. Seng Hou sebaliknya tertawa. Anak Tolol demikian katanya, riang gembira. Paman telah melihat kau menjadi besar dewasa, apalagi yang aku buat pikiran. Pekong cerdas tetapi dia kurang pengalaman. Dia percaya apa katanya Paman itu dan hal itu tidak dia buat pikiran. Dia menerka tentu mendadak saja Seng Paman ingat suatu hal. Tapi hal yang hebat terjadi pada malamnya. tiba-tiba saja Paman Hau itu lenyap. Satu malam, dua malam, hingga malam ketiga dia masih belum pulang juga. Hal mana membuat orang bingung dan berkhawatir. Akhirnya Pekong lari ke rumah Hong Pek Choan untuk mencari dan memohon keterangan. Di sini ia menjadi heran dan kaget. Kiranya Pek Choan juga lenyap berbarengan dengan lenyapnya Seng Paman itu. Bingunglah muda-mudi itu, terutama Cho Kun sangat berkhawatir. Maka setiap saat mereka berada berduaan, senantiasa hati mereka goncang. Kalau mereka mencoba menghibur diri di dalam taman, mereka cuma jalan mondar-mandir atau berputar-putar dengan hati tergoncang dan kusut. Kekhawatiran senantiasa menghinggapi mereka. Akhirnya, setelah hari keempat, maka pulanglah Siao Seng Ho pada malam kelima. Dia membuat lega hatinya muda-mudi itu. Keduanya menanya melit sekali kemana ayah atau paman itu sudah pergi secara diam-diam. Seng Ho menjawabnya sambil tertawa saja kata dia, kalian berdua sudah cukup dewasa, kenapa lagak kalian masih seperti bocah-bocah cilik? Aku yang telah berusia lanjut, mustahil aku dapat hilang. Walaupun demikian, meski di depan anak-anak itu ia bersikap gembira, toh Seng Ho tampaknya tak tenang hatinya. Sering di dalam kamarnya menghela nafas seorang diri. Pekong heran, diam-diam ia pergi ke rumah Pekcoan, untuk minta keterangan dari orang Siong itu, tak taunya Pekcoan tidak ada di rumah. Dia belum kembali sejak kepergiannya itu. Walau bagaimana Pekong terus heran dan bercuriga, tak terkecuali Chow Kun. Tak lagi dia bertanya berbelit-belit, hanya bersama-sama si nona terus dia menemani paman itu, atau mereka menemaninya bergantian. Lewat lagi beberapa hari maka terjadilah hal yang mengkhawatirkan Pekong dan Chow Kun. Tiba-tiba saja Seng Ho mendapat sakit yang luar biasa, yaitu seluruh tubuhnya bengkak-bengkak dan orangnya pun suka lupa ingatan. Tabib segera dipanggil tetapi tabib itu juga beberapa tabib lainnya tidak berdaya mengobatinya. Chow Kun berkhawatir bukan main, senantiasa ia mengucurkan air mata. Selalu ia mendampingi ayahnya Pekong. Sebaliknya anak ini sering berdiri termenung di depan pintu, memandang hampa ke depan, mengharap-harap datangnya orang pandai luar biasa untuk diminta pertolongannya mengobati paman itu. Setengah bulan telah berlalu sejak sakit aneh dari Seng Ho itu, suatu hari Liao Kong tai susi pendeta pandai lewat di Sifong Tin. Sebelum Pekong melihat padanya, ia sudah melihatnya terlebih dahulu dan dengan matanya yang tajam ia ketahui anak muda itu bukan sembarang anak muda. Hanyalah ketika itu, si anak muda bermuka muram. Lantas ia sengaja mendatangi rumahnya Seng Ho berlagak meminta dermanya. Justeru saat itu, dari dalam ia dapat mendengar suara orang merintih, rintihan dari orang yang menderita sakit. Siapa itu yang sakit tanyanya? Pamanku, sahut Pekong. Coba izinkan aku melongoknya, mungkin aku dapat menolong dia, kata si pendeta. Pekong girang. Ia mengajak orang suci itu masuk ke dalam. Cepat Liao Hong memeriksa orang sakit itu. Ini semacam penyakit panas yang disebabkan keracunan, katanya kemudian. Obat yang dapat menolongnya cuma buah Pek Bua Oko yang terdapat di Bukit Ngo Dwe Nia. Demikianlah sebabnya. Maka Pekong bersama Hotong telah pergi mencari obat mujizat itu, yang akhirnya merekalah yang beruntung mendapatkannya. Semenjak perginya Pekong, Chow Kun setiap hari menantikan kembalinya si anak muda. Ia mengharap-harap bukan main. Ia selalu mendampingi ayahnya, yang hari lewat hari bertambah berat penyakitnya orang yang diharap-harap belum juga kembali, sehingga membuatnya sangat khawatir. Pada suatu pagi, pikirannya Chow Kun kusut sekali. Hatinya berat, seperti juga ia mendapat alamat yang tidak baik. Justru itu, ia mendengar ayahnya memanggil. Ya, ayah, sahutnya. Anak Chow di sini. Senghou mengulurkan tangannya. Ia seperti sudah tak kuat mengangkatnya. Ia mengusap-usap rambut anaknya itu. Anak, sejak kau masih kecil sekali, kau telah ditinggalkan ibumu yang mencintaimu, selanjutnya kau dirawat ayahmu hingga sekarang kau menjadi seorang gadis. Sebenarnya dahulu hari itu, di saat ibumu menutup mata, hendak aku menyusulnya ke dunia baka, tetapi melihat padamu, hatiku tak tega. Di samping itu masih ada satu soal yang besar sekali, yang belum kulaksanakan. Chow Kun berkhawatir mendengar kata-kata ayahnya itu. Mendadak ia mendapat firasa jelek. Lantas saja ia menangis. Ayah katanya, kenapa ayah bertanya begini rupa. Melihat anaknya itu menangis, tanpa merasa Senghou mengeluarkan air mata. Tiba-tiba ia pun memuntahkan darah segumpal darah hitam, terus napasnya memburu. Chow Kun kaget sekali, ia berhenti menangis. Ayah, katanya seraya terus menguruti punggung ayahnya itu. Senghou masih bernafas sengal-sengal tetapi ia mencoba menahannya. Jangan berduka, anak, katanya, perlahan. Kau tahu hidup manusia di dunia ini sudah ditakdirkan, ia berhenti untuk batuk-batuk beberapa kali. Kemudian ia muntahkan dua gumpal darah hitam darah mati. Nampaknya ia sudah sangat lelah. Baik kau ketahui, anak, ia melanjutkan kata-katanya, semasa hidupnya ayahnya pekong, bersama-sama dia aku hidup merantau, senang dan susah, selalu dialami bersama. Selama 20 tahun persahabatan itu kita bagaikan saudara sekandung. Demikianlah ketika sahabatku itu hendak menutup mata, dia menitipkan istri dan putranya padaku. Kasihan istrinya sahabatku itu, pada suatu malam sehabis melahirkan pekong, dia telah berangkat ke dunia baka. Iparku itu berkata padaku, selain pekong, dia pun sebenarnya mempunyai seorang anak pula, anak perempuan, tetapi anak itu ditinggalkan di tengah-tengah jalan sebab ketika itu Iparku terancam hebat oleh pihak musuhnya. Entah bagaimana sekarang, anak itu masih hidup atau mati. Kalau masih hidup, entah di mana adanya. Maka itu kini keluarga itu cuma mempunyai seorang turunan yaitu pekong. Aku. Lagi-lagi ayah itu batuk berulang-ulang, beristirahatlah, ayah, cowokun membujuk. Tak tega ia melihat keadaan payah ayah itu. Sebentar atau besok ayah boleh lanjutkan cerita ini. Dapat bukan? Senghou menggoyangkan kepala perlahan sekali. Ia pula mencoba menahan batuknya. Jikalau aku tidak dapat membuat pekong berumah tangga ayah itu memaksa. Menyambungi omongannya, kalau aku mati, aku tidak puas, malu aku menemui arwah ayah bundanya di dunia bakar. Lagi sekali Senghou batuk-batuk, kali ini keras sekali, kemudian mendadak matanya mencilak ke atas sehingga terlihat putihnya saja, terus ia berdiam, tak dapat ia bicara terlebih jauh. Cowokun kaget sekali. Ia mengerti hebatnya keadaan ayah itu. Karenanya, meski ia mau menangis, ia tidak bisa. Cuma air matanya mengucur bagaikan hujan deras. Ia mengong mengawasi muka ayahnya itu. Lewat sejenak Senghou dapat menggerakkan pula matanya. Tapi ia sudah bagaikan pelita yang kehabisan minyak. Tinggal tunggu waktu saja, api pelita itu akan padam sendirinya. Tapi jago itu dapat menguatkan hatinya. Karena itu, anak aku, aku hendak merangkapkan jodohmu dengan dia. Tak dapat Senghou menyebut namanya pemuda dengan siapa puterinya itu hendak dijodohkan, berkata sampai di situ, ia menghentikan kata-katanya, berhenti untuk selama-lamanya. Chow pun menjerit, ia menubruk tubuh ayahnya. Tapi ia terus berdiam. Sebab ia pun pingsan. Ketika kemudian ia tersadar sendirinya, ia lantas meraba dada ayahnya itu. Kembali ia terkejut. Detakan jantung ayahnya itu sudah berhenti. Ketika kemudian ia mengusap muka ayahnya itu, dan memegang tangan dan kakinya, napasnya sudah tidak ada, kaki dan tangannya sudah dingin. Lagi sekali ia menjerit nangis, kembali ia menubruk tubuh ayahnya, sekali ini dengan menangis terseduh-seduh. Oh, ayah, keluhnya, mengapa ayah meninggalkan anakmu ini? Ia menangis sekian lama. Sesudah menjadi tenang sedikit tawar sudah hatinya. Ia bangkit, melangkah ke kepala pembaringan. Ia menjangkau untuk menurunkan golok. Ayahnya, golok mustika yang telah mengangkat nama ayahnya sebagai seorang jago kenamaan. Ia dekat hendak menghabiskan jiwanya dengan golok itu. Tetapi ia tak pernah belajar silat, tak dapat ia menjamret dan menurunkannya. Golok itu tergantung terlalu tinggi. Malah sebaliknya ia terjatuh ke atas pembaringan. Sambil merayap, cowok kun bangun untuk berduduk akan kemudian berdiri. Ia menoleh kepada ayahnya, ia melihat mata ayah itu seperti mendelik kepadanya. Mendadak ia ingat tugasnya untuk merawat jenazah ayah itu. Aku tidak boleh mati katanya di dalam hati, terus ia berlutut di depan jenazah ayahnya itu akan memuji. Ayah, ayah, Dengarlah anakmu, ayah. Anak akan dengar pesan ayah, maka itu anak minta supaya ayah menutup rapat mata ayah. Habis berkata anak darah itu mengawasi ayahnya. Dengan hati lega ia melihat mata orang tua itu pelan-pelan menutup. Melihat demikian, ia percaya, ayahnya tentu sudah puas. Sekarang nona ini bingung sendirinya, ia sendirian saja. Bagaimana ia harus merawat jenazah ayahnya itu? Karenanya ia menangis lagi, lah menangis sampai siang, baru dapat ia menenangkan hatinya. Pikirnya percuma ia menangis saja. Ia bangkit pergi ke dapur untuk memasak air. Dengan air hangat ia membersihkan tubuh ayahnya, dan menukar pakaiannya dengan yang baru. Ia melakukan itu dengan saban-saban mengusap air matanya. Akhirnya, dengan sehelai selimut ia tutupi tubuh ayahnya itu, sedangkan pelita ia sulut dan diletakkan di depan pembaringan. Selesai itu, seorang diri juga ia pergi ke pasar, membeli lilin dan kertas dan lainnya yang dirasa perlu. Ia memikirkan kata-kata ayahnya itu yang belum berakhir. Apa yang seng ayah hendak katakan? Siapakah musuh ayahnya itu? Siapakah pekong itu sebenarnya? Bagaimana asal-usulnya? Asal-usul anak muda itu belum jelas seluruhnya. Ia pun tidak tahu perihal sepak terjang ayahnya, yang selalu merahasiakannya terhadapnya. Ia sendiri tak tahu asal dirinya dari mana. Rupanya ibu sangat mencintai aku, pikirnya. Kenapakah ayah tidak mau bercerita banyak tentang ibu? Ada rahasia apakah di dalamnya hingga aku tidak boleh mendengarnya? Apakah saatnya belum tiba? Tetapi sekarang ayah telah menutup mata. Bukankah semuanya akan gelap bagiku? Hal aneh lainnya ialah si Yau Seng Hou sebagai seorang ahli silat kenamaan, anak darahnya, juga pekong yang menumpang padanya tidak diajarkan ilmu silat. Hal ini di luar kebiasaan kalangan pesilatan. Kalau lain orang, jangankan anak sendiri, sanak. Dan kadang dan anak-anak sahabat pun diajarinya. Toh sudah selayaknya kepandayan diturunkan diwariskan kepada anak atau cucu sendiri. Tapi si paman si Yau ini aneh. Mereka berdua cuma diajarkan ilmu surat. Sambil melewatkan waktu, Chou Kun terus menyusuri air mata, yang keluar tak hentinya karena sedih. Adik Chou mendadak ia mendengar suaranya panggilan selagi ia karam dalam kesedihannya. Ia kaget sekali, ia bagaikan terpagut tular. Ia serentak bangun, kedua matanya dipentang mukanya dipalingkan ke arah pintu. Diambang pintu tampak dua sosok tubuh. Ia mengawasi tajam, ia seperti merasa ia tengah bermimpi. Adik Chou kembali mendengar suara yang lemah dan halus, yang ia kenal baik sekali, hanyalah sudah lama suara itu ia tidak mendengarnya. Adik, apakah paman sedang tidur? Bagaimanakah penyakit paman selama ini? Itulah pekong. Tidak salah, itulah pemuda yang sekian lama ia harap-harap kembalinya. Maka ia lantas berjingkrak bangun, tetapi ia bukannya lari pada si anak muda. Ia justru menjerit, ayah masih kuat. Ia menahan hati akan menunjuk ke pembaringan di mana tubuh ayahnya rebah tak bergerak. Cuma sebegitu ia menyaut. Tak dapat ia bicara lebih jauh. Ia berdiri bengong saja. Pekong pun berdiri terbengong di ambang pintu. Ia melihat dan mendapat firasa jelek. Segera ia sadar. Segera ia melangkah masuk dengan cepat. Ia menuju ke pembaringan pamannya. Ia mengulurkan sebelah tangannya akan menyingkap selimut. Maka ia menyaksikan seng paman tengah rebah dengan tenang. Napasnya sudah tidak ada. Paman ia memanggil, terus ia menangis tubuhnya roboh di depan pembaringan. Ia tak sadarkan diri. Paman itu sudah seperti ayahnya sendiri. Lebih-lebih ia keceli, karena dia membawa pulang obat mujijat. Tetapi obat itu tidak ada gunanya, sudah tidak dapat pakai lagi. Chow Kun pun menangis, hampir ia roboh pingsan juga. Syukur ia sudah menangis sekian lama dan sekarang menjadi lebih kuat. Hanya sekarang ia bingung karena pingsannya kawan itu. Lupa segala galanya, ia lompat menubruk tubuh anak muda itu sambil menangis terseduh-seduh. Hotong berdiri di ambang pintu, mulanya ia tertegun, lalu ia mengeruttu. Baginya, Seng Hong tidak berarti apa-apa. Katanya, orang sudah mati, buat apa ditangisi saja? Bukankah lebih baik segera mengurus dan menguburnya? Jangan kau membuat pengkong mati, nanti kau mesti menangis lagi. Chow Kun tahu orang itu dungu, ia tidak bilang apa-apa kecuali mendelik terhadapnya. Masih Hotong tak memperdulikan semuanya itu. Ia menghampiri pengkong dan merogoh ke dalam sakunya untuk mengeluarkan buah pengkong, buah mana segera ia jejalkan ke dalam mulut kawannya. Chow Kun heran. Eh, kau bikin apakah tegurnya? Benda apa yang kau jejalkan ke mulut orang itu ia mendongkol sekali. Tapi si dungu tertawa bergelak. Kau tak tahu bahwa pengkong telah dirampas orang pulang pergi katanya. Tapi kesudahannya, dialah yang memperoleh pek buahku. Sayang Paman Hou, dia tak mempunyai rejeki buat memakan buah ini, maka sekarang tibalah gilirannya pengkong. Mari kita coba dengan makan buah ini, dia dapat ditolong atau tidak. Mendengar itu barulah Chow Kun ingat bahwa kepergian dua orang itu guna mencari pek buahku. Siapa sangka, mereka pulang terlambat beberapa jam, hingga ayahnya tak berkesempatan memakan buah mujizat itu. Tentu sekali ia merasa sangat menyesal. Walaupun demikian, lekas juga ia bisa menenteramkan hatinya. Pikirnya itulah karena takdir. Hotong, tanyanya kemudian, kenapa kalian tak pulang lebih cepat daripada ini? Ah, apakah kau anggap kami pulang terlambat hotong membaliki? Kau tahu, buah ini baru saja tadi pagi matang dan begitu kami mendapatkannya, kami lantas kabur pulang. Kami telah melakukan perjalanan seribu litak henti-hentinya. Chow Kun terperanjat. Dia heran sekali. Dia tidak menyangka sama sekali. Justeru itu pekong, yang berada di dalam rangkulannya, bergerak. Kembali ia terperanjat, hanya kali ini hatinya terbuka. Kau habis melakukan perjalanan jauh, katanya, pergilah kau beristirahat. Pekong siuman untuk segera sadar benar-benar. Ia lantas menjatuhkan diri berlutut di depan pembaringan. Ia menangis menggerung-gerung. Paman. Paman ia memanggil berulang-ulang. Itulah kata-katanya, tak lebih. Chow Kun dapat mengerti akan kesedihan pemuda itu. Karena dia sendiri sudah bisa menenangkan diri, ia membiarkan si anak muda menangis. Sambil ikut berlutut di sisi pemuda itu, ia pun menangis perlahan. Hotong berdiri di angdi belakang pekong, matanya mendelong mengawasi tubuhnya si Yau Seng Hou. Tiba-tiba ia berseru. Aneh demikian katanya, matanya mendelong. Kalian lihat. Mulut Paman Hou mengeluarkan darah, wajahnya menandakan dia sangat menderita. Ah, jangan-jangan dia telah terkena cian tok bong hang ciam. Walaupun dia tolol, si dungu ini ingat kepada jarum berbisa itu. Pekong terkejut, ia berhenti menangis, ia mengusap air matanya. Dengan begitu ia jadi bisa mengawasi muka pamannya. Memang, mulutnya Seng Hou mengeluarkan darah dan mukanya meringis tanda sangat menderita menahan nyeri. Itulah rumen yang sama dengan lukisannya Hang Hou Sio Guru dan murid yang mempetakan keadaan korban jarum beracun itu. Demikianlah keadaan pamannya itu. Tak ayal perkong membuka bajunya Seng Hou untuk memeriksa tubuhnya. Di punggung kedapatan dua liang sebesar jarum yang warnanya merah tua ke biru-biruan dan dari liang itu tersiar bau busuk anjir yang tak tertahankan. Sekarang perkong merasa pasti bahwa pamannya itu telah mati terbokong dan si pembunuh gelap bukannya Pek, dan Kuiar Leng Siacai, bahwa pembunuh itu pasti ada hubungannya dengan orang Seng itu. Apakah ketika paman hendak menarik napasnya yang terakhir, dia ada menyebutkan bahwa dia telah dicelakakan orang ia tanya Chou Kun. Ayah tidak menyebutnya, sahut si nona, sedih, tetapi ayah memesan banyak. Dan ia memberitahukan pesan itu, yang mengenai dirinya si anak muda, tapi pesan tentang jodohnya dengan pemuda itu, ia tak menyebutnya. Menuruti pesan, atau keterangannya Seng Hou itu, maka perkong menduga bahwa ayahnya adalah seorang jago rimba persilatan, bahwa semasa ia belum dilahirkan, ibunya telah dikejar-kejar musuh hingga ibu itu meninggalkan encinya, kakak perempuan itu. Kenapa paman tidak mengajarkan aku ilmu silat? Kenapa ia pun menyembunyikan asal usulku? Perkong tanya dirinya sendiri, berulang-ulang. Ia lantas menghubungkan dua buah pertanyaan itu. Kesimpulannya ialah pasti musuh ayahnya sangat tangguh, maka dikhawatirkan, kalau ia belajar silat ia nanti pasti menuntut balas dengan sia-sia saja, bahkan ada kemungkinan ia terbinasa di tangan musuh lihai itu. Kenapa, selagi Seng Paman mati di bokong orang, Ong Pek Coan pun lenyap? Ataukah Pek Coan belum pulang? Apakah hanya kebetulan saja ataukah ada hubungannya satu pada lain? Itu bukan soal sederhana. Pula ada kemungkinan, nasib Paman Hou itu disebabkan urusan permusuhan keluarganya sendiri. Bingung Pekong memikirkan semua itu. Lalu ia berlutut pula di depan mayat Seng Paman lalu berkata, Paman, maafkan Pekong datang terlambat hingga Paman keburu meninggalkan dunia ini. Paman mulai saat ini, anak Kong akan belajar silat dengan sungguh-sungguh, guna nanti membalaskan sakit hati ayah bundaku dan Paman juga. Kalau Paman menerima baik minat atau tekadku ini, sukalah Paman melihatkan wajah lega. Mendadak di saat itu datang serbuan angin utara yang membuat api lilin bergoyang-goyang dan ketiga orang di dalam rumah itu merasa bergedik hingga bulu romanya masing-masing berdiri. Ketika Pekong mengawasi muka pamannya, nampak wajahnya seperti orang beriang hati. Maka lekas-lekas ia memberi hormat sambil mengangguk berulang-ulang. Setelah itu, ia berkata kepada Hotong, Saudaraku, tolong kau pergi membelikan peti mati. Hai, tolong kau berkata si dungu sambil tertawa. Lupakah kau bahwa rumahku adalah toko peti mati? Buat apa membelinya pula? Kau tunggu, akanku siapkan sebuah. Lantas si dungu bangkit, memutar tubuh untuk berlalu pergi. Tunggu berkata Pekong, sambil menarik tangan kawannya. Apakah kau ingin supaya pamanku berhutang di dunia baka? Tidak. Kalau kau tidak mau membelinya, nanti aku yang beli sendiri. Hotong melongo. Di dusun Sip Hong Tin ini, katanya, tidak ada toko peti mati lainnya kecuali tokoku. Jikalau kau tidak mau peti mati dari tokoku kau tidak akan mempunyai tempo untuk mengurus jenazah pamanmu ini. Pekong mengerti, ia tak dapat memaksa. Nah, pergilah katanya. Kau siapkan sekalian pakaiannya. Nanti saja aku berhitungan denganmu. Hektometer si dungu mengejek. Berhitungan apakah? Semuanya aku si arhat besi yang mengurusnya dan memberikan sebagai sumbangan dan dia lari kabur. Benarlah lewat sekian lama, si dungu sudah kembali bersama serombongan orang yang menggotong peti mati dan lain-lain barang keperluannya. Segera mereka mulai. Mengurus jenazah senghou itu, yang kemudian dikuburnya dekat saja yaitu di dalam pekarangan halaman belakang. Semua itu selesai di saat tayam mulai berkoko. Selesai segala sesuatunya, Pekong berkata kepada Chowukun, Adik, kau tadi tentunya telah mendengar apa kataku di depan paman. Kakakmu hari ini juga akan berangkat ke lembah Kie Hang Kuk untuk belajar ilmu silat di sana, guna memahamkan isi ilmu silatnya kitab Ngo Kie Keng. Aku akan kembali sedikitnya setelah setengah tahun atau selambat-lambatnya satu tahun, oleh karena itu aku minta sukalah kau bersama-sama hotong berdiam di rumah menantikanku. Chowukun mengerti minat dan tekat Pekong, ia insaf pula pentingnya ilmu silat. Walaupun hatinya berat ia suka menerima baik kata-kata pemuda itu. Maka dengan sedih ia menjawab, kau pergilah lekas-lekas, supaya lekas-lekas juga kau kembali. Kau ingat, di rumah ini aku cuma bersendirian saja. Saking sedihnya, si nona menangis dengan menutupi mukanya. Hotong sebaliknya, Pekong tidak mau mengajaknya. Maka dia berjingkrak. Kita pergi bersama dia berteriak. Tak dapat Chowukun dibikin selalu mengharap-harap dan berkhawatir. Aku pun tak puas dan tak kerasan. Mendengar kata-kata si dungu itu, Chowukun menganggapnya benar. Maka ia lantas berkata, Kaka Kong, di rumah saja aku tidak bekerja apa-apa, baik aku pun turut kalian. Di sana dapat aku membantu kalian menanak nasi atau mencuci pakaian, supaya kau sendiri mempunyai tempo cukup untuk mengutamakan pelajaran silatmu. Bahkan kalau perlu aku turut belajar bersama. Bukankah itu bagus? Pekong berpikir. Pikiran ini memang bagus katanya kemudian, hanya jalanan ke sana sukar dan tidak aman. Bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu? Lagi pula pelajaran silat nggo kim atau lima hewan, itu cuma dapat dilakukan oleh orang yang telah makan buah pek, buah okko, jadi kalau kalian turut pergi, kalian akan bercapek lelah dengan sia-sia belaka. Bukankah terlebih baik kalian tak usah turut pergi ke sana Chowukun menganggap alasan itu dapat diterima, tidak demikian dengan hotong. Biar bagaimana aku mesti turut dia berkeras. Mendengar suara si dungu, Chowukun pun merubah pula pikirannya, menganggap tiada manfaatnya menumpang di rumah Hong Pek Chowan. Jikalau begitu, baik kita pergi bersama, katanya. Kalau toh kita mesti mati, mari kita mati bersama juga. Itu lebih baik daripada hidup berpisah. Dan nona ini menangis saking sedih hatinya. Pekong menjadi berpikir keras sekali. Sekarang sudah jauh malam, baik kita menunda pembicaraan kita, katanya kemudian. Adik Chow, pergilah kamu tidur. Aku bersama hotong akan beristirahat di sini, sebentar setelah terang tanah kita nanti berdamai pula. Diam-diam hotong dan Chowukun mengawasi si anak muda. Mereka tidak dapat menerka apa-apa. Mereka memandang satu sama lain parasnya si nona tampak terang. Kau juga mengantuk dan letih, kakak Kong, kata si nona. Nah, kalian beristirahatlah dan dia lantas berjalan ke kamarnya, untuk tidur. Hotong mendahului memasuki kamar tulis di mana dia rebah dan lantas tidur nyenyak. Pekong duduk sendirian saja. Cuma seng lampu menjadi kawannya. Ia mengambil pitnya dan hendak menulis sesuatu tetapi selalu gagal, saban-saban alat tulis itu diletakkan lagi di tempatnya. Ia ragu-ragu. Tentu sekali, karenanya, tidak dapat ia tidur. Tak kalah seng fajar tiba, ia berkata perlahan, Adik Chow, maafkan aku. Tak bisa lain, aku mesti berbuat begini. Segera ia menulis dengan cepat, air matanya jatuh berderai. Ketika ia sudah selesai menulis, surat itu basah dengan air matanya. Ia letakkan surat itu, ditindih dengan bakhye, alas tempat menggosok bak. Lantas ia menyiapkan satu buntalan kecil, sesudah mebekal sejumlah uang, dengan diam-diam ia keluar dari rumah. Ia pergi ke taman di mana ia berlutut dan memohon restu di depan kuburan pamannya, setelah itu ia berangkat meninggalkan rumahnya, kali ini perjalanan dilakukan di jalan yang telah dikenal dan karena pekong telah berhasil memakan macam buah muzijat, ia menjadi kuat dan ulet sekali, ia berjalan cepat mirip orang berlari-lari. Belum cukup hari sudah tiba ia di Ngo Dwe Kwan. Ketika itu sudah tengah hari. Tanpa curiga apa-apa, anak muda ini memasuki sebuah rumah makan. Baru sesudah ia duduk menghadapi meja, ia merasa heran. Ia menyaksikan orang-orang pada saling mengawasi dia dan melirik satu dengan yang lain. Saking heran, ia sekitarnya dengan perhatian. Maka mengertilah ia. Kiranya itulah hotel makmur yang telah dikenalnya. Hebat, pikirnya. Mungkin ia bakal menghadapi bahaya pula. Tapi ia tidak takut. Ia sudah masuk dan duduk, tak dapat ia keluar lagi. Maka lantas ia memanggil pelayan, berniat meminta hidangan makanan. Di luar dugaan, tidak ada yang menyaut. Tidak walaupun ia sudah mengulanginya beberapa kali, maka panaslah hatinya. Kurang ajar serunya sambil dia mengebrak meja hingga terdengar satu suara yang keras. Ia pulantas memutar tubuhnya berniat berlalu.